Oke salam dan salam sejahtera Saya melihat kenyataan menyindir dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO yang pada saya tidak beretika dan tidak bertanggung jawab terhadap kepimpinan kerajaan yang ada termasuk kepada partinya UMNO itu sendiri Sepatutnya Ketua Pemuda UMNO hari ini berbesar hati dan menerima keputusan apabila kepimpinan tertingginya yaitu Datuk Seri Dr. Zaid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri telah pun membawa UMNO perisahan nasional itu untuk bergabung dalam kerajaan yang ada hari ini bukan nak membuat sindiran Najib turun, ringgit naik rindu betul slogan ini Saya nak ulas berkenaan dengan isu ini mana-mana parti berkempen komponen parti ada mengeluarkan slogan mereka begitu juga dengan Pakatan Harapan kita keluarkan slogan ini yang mana ini adalah kempen parti UMNO sendiri mengeluarkan slogan No DAP, No Annual, No Bersatu lepas itu hari ini sekali tengok lepas PRU ke-15 berapa kerusi yang UMNO dapat termasuk dengan perisahan nasional itu UMNO ada 26 tambah lagi 4 daripada MIC, MCA dapatlah 30 kerusi adakah 30 kerusi nak menjadi kerajaan? tak boleh jadi kalau tak boleh nak bersama dengan siapa? bersama dengan parti bersatu bersama dengan PAS dalam Perikatan Nasional silakan boleh pergi tak ada masalah pun kalau mereka nak tubuh kerajaan dahulu kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri hari ini pun rakyat tak heran kerana memang dah tahu kita selama ini juga menjadi pembangkang puluhan tahun jadi isu yang ada hari ini nak main PAS sendiri nak hapuskan PT-PTN jadi kerajaan tak hapus pun PAS sendiri nak bentangkan RUU-355 tak bentang pun apabila isu yang melibatkan Najib turun ringgit naik ini saya nak tanya kalau AKMAR jadi Perdana Menteri hari ini boleh tak turunkan nilai ringgit ini? kalau Najib hari ini jadi Perdana Menteri boleh tak turunkan nilai ringgit ini? tidak jawapannya adalah ada di Amerika Serikat sana kerana itu peningkatan dolar dan AKMAR kena tahu satu perkara juga secara ringkas saya nak beritahu dekat rakyat luar sana dan penyokong-penyokong UMNO bersana-sana serta AKMAR salih ini sendiri berkenaan dengan isu ini hutang negara 1.5 tlilian hasil daripada siapa? saya nak tanya AKMAR pemimpin pekatan harapan? dah tentu bukan siapa dia? pemimpin UMNO barisan nasional yang daripada Merdeka sampai hari ini ada dalam kerajaan jadi hutang negara ini adalah daripada kepimpinan barisan nasional yang buat walaupun Muhyiddin daripada perikatan nasional tetapi Muhyiddin juga berdarah UMNO hari ini diwarisi oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim 1.5 tlilian UMNO sendiri kena bertanggung jawab dalam hutang negara nak memperjuangkan isu Najib saya nak tanya dekat AKMAR dia nak memperjuangkan isu Najib Najib dah didapati masalah ini bukan keputusan yang dibuat oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim kalau AKMAR nak Najib jadi perdana menteri AKMAR sebagai ketua pemuda UMNO bukan menyerang kerajaan yang ada hari ini AKMAR patut turun ke Kelantan turun ke Terengganu buat reform dengan anak-anak muda di sana perjelaskan supaya UMNO menang besar di kerusi-kerusi yang ada di Terengganu Kelantan Kedah Pelis jangan menyalahkan kerajaan yang kamu dah duduk hari ini kamu sebagai ketua pemuda sebagai sayap dalam UMNO turun underground bukan keluar kenyataan di media hari-hari menyerang kerajaan saya nak beritahu kepada Ahmad kamu nak keluarkan Najib daripada penjara kamu kena bekerja keras seperti mana dalam Pakatan Harapan kita nak keluarkan Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam penjara apa caranya caranya menang perihan raya bagaimana nak menang perihan raya kamu kena buat kerja sekarang ni Akhmar Saleh sebagai ketua pemuda UMNO berkiblat kan saya tak tahu kiblat ke mana dia sekarang ni jadi juru cakap kepada Perikatan Nasional menyerang kerajaan dia pimpinan Dato' Sri Zahid Hamidi sendiri apa motif dia apa keuntungannya kalau kamu tak setia dengan kerajaan yang ada hari ini kamu dah tak setia dengan presiden kamu apabila Akhmar Saleh menyerang macam ni oh kalau pemimpin PKR kamu orang balun Akhmar Saleh yang terang-terang nak menyerang ni pimpinan siapa Dato' Sri Anwar Ibrahim menyerang Rafizi Lamli dalam soal Najib turun ringgit naik ni panggil Najib jadi pendana menteri hari ni boleh tak dia turun nilai ringgit ni tak boleh siapa yang buat hutang ini banyak zaman Tundoktau Madi Mahmat zaman Najib zaman Tansri Mediasin dan Ismail Sabri 1.5 triliun ini kena ingat kalaupun hari ini ringgit naik tapi hutang tak sebanyak ini boleh tak kita selesaikan masalah tak tentu boleh cuma pentadbiran hari ni Dato' Sri Anwar Ibrahim ambil dalam keadaan seperti mana dia tinggalkan sewaktu dipecat zaman dia dalam UMNO dulu tak tak jadi isu hari ni jika Akmah nak keluarkan Najib daripada penjara Akmah sendiri sebagai ketua pemuda UMNO perlu kerja keras iaitu kuatkan akar umbi di bawah bukan nak menyerang Pakatan Harapan saya nak beritahu dekat Akmah kerusi yang kamu orang UMNO nak pergi ambil bukan ada di DAP bukan ada di Parti Kadilan kerusi yang UMNO nak ambil adalah kerusi yang ada pada Parti Bersatu ada pada PAS ini kerusi yang kamu patut ambil kamu sekarang ini berpecah Akmah nak satukan konon-kononnya dengan keluar setiap tahun macam ni nak satukan orang Melayu ini kerja mustahil dah kamu orang dah buat mafakat nasional PAS tak setuju PAS berpaling tadah apa PAS kata jelas-jelas Tan Sri Abdadi Awang kata UMNO sekarang dah keruh kamu tak serang pula ini apa kepada Hadi Awang apabila keluar kenyataan ini maksudnya apa maksudnya apabila kata UMNO sekarang dah keruh bermaksudnya UMNO ni masih lagi gila masih lagi rakus masih lagi melakukan perkara-perkara yang tak baik iaitu seolah-olah berlakunya ketirisan dan sebagainya jadi perlu pemuda UMNO lihat musuh utama UMNO Barisan Nasional bukan kepada DAP bukan kepada Pakatan Harapan itu bukan musuh kamu adalah parti Melayu yang berpecah yang telah menyebabkan pengundi Melayu juga berpecah menyokong kepada parti-parti yang lain ini yang kita lihat sekarang ini undi dapat pecah kepada mana yaitu kepada parti bersatu dan PAS tujuh pelebih kerusi inilah kerusi yang UMNO Barisan Nasional nak ambil yaitu UMNO keseluruhannya ataupun Ahmad Saleh rasa nak lawan kerusi DAP yang 40 kerusi itu Ahmad Saleh nak lawan rasa-rasa dah boleh menang kalau Ahmad Saleh rasa boleh menang lawan Anthony Luke silakan tak ada isu kalau kamu memang nak berebut kerusi itu jadi pada saya sebagai seorang ahli politik seorang adun seorang exko Ahmad Saleh berpikiran kena jauh kamu nak mainkan sentimen apa ini saya nak tanya Ahmad Saleh nak memain dengan sentimen Melayu Ahmad Saleh kena ingat rakyat hari ini tak bodoh selepas covid ini apabila dibatalkan mageran dibatalkan kita punya darurat maka apa terjadi MA63 orang Sabah Sarawak dah mula bincang dah sekarang kamu kena ingat dia ingat macam ini dia ingat Malaysia ini milik satu kaum Malaysia ini dah ada partner equal yaitu Sabah dan Sarawak Ahmad kena ingat UMNO Barisan Nasional dulu kuat disebabkan oleh Parti Sabah dan Sarawak ada UMNO di Sabah ada GPS yang kita tengok hari ini dulu Barisan Nasional di Sarawak tanpa itu sebab itu UMNO lumpuh apabila GPS Sarawak keluar daripada Barisan Nasional lumpuh lah dulu adalah kerusi tetap di Sarawak itu menyebabkan UMNO kuat sekarang dah tidak lagi jadi berhenti bermimpi Akmah fikir kerusi yang banyak-banyak UMNO Barisan Nasional dulu dapat untuk kepimpinan mereka dia ingat semuanya dekat Semenanjung kamu tersilap besar datangnya adalah sumbangan daripada Sabah dan Sarawak Akmah kena ingat itu hari ini kalau kamu nak bercerita tentang macam itu seolah-olah kamu nak gerakkan hanya satu kaum orang di Sabah dan Sarawak juga melihat apa yang Akmah ini sedang cakap sedang resist perkauman dulu apa Akmah cakap nak letak orang Pleistin duduk dekat pelarian Pleistin duduk dekat Sarawak kenapa kau tak sebut dekat Melaka kenapa kau serang kepimpinan GPS tanpa GPS UMNO Barisan Nasional tak boleh memerintah berpuluh-puluh tahun saya nak beritahu dekat Akmah kamu baru semalam duduk dalam politik Akmah kamu punya laklah berpanding dekat Melaka tak boleh menang kerana tiket UMNO Barisan Nasional patutnya kamu kena setia dengan kepimpinan UMNO yang ada hari ini tanpa Zahid Hamidi tanpa kepimpinan kamu tanpa Zahid Hamidi Sain Watikah kamu jadi calon kamu tak jadi calon hari ini kamu hari ini menyerang kerajaan kamu serang Zahid Hamidi itu sendiri ini pengkhianat parti namanya saya tidak suka nak bercakap dengan parti orang lain tapi kalau kamu serang kepimpinan yang ada dalam kerajaan hari ini yang mana kepimpinan itu diterajui oleh Presiden saya Datuk Sena Brahim dan Metri Ekonomi Rafi Zee Lamli sebagai timbalan Presiden saya saya serang kamu balik itu ulasan saya berkenaan dengan isu ini saya tak nak panjang-panjang sekian terima kasih thank you selamat menikmati